Ada yang tipis tapi bukan tisu, ada yang kuat tapi bukan baja, dan ada yang menarik tapi bukan dia. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Nah makanya jangan kemana-mana pantengin terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sebat semua, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di podcast pertama saya. Perkenalkan, saya Uli Maristawati, kelas 12 putri dari SMIT Istiqomah YPIT Balikpapan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang grafitasi. Loh, kok bahas grafitasi? Eits, tenang dulu, grafitasi ada kepanjangannya loh. Yaitu, Grafena Inovasi Tarik Revolusi. Kali ini saya akan mengulas tentang materi paling kuat dan paling tipis yang pernah ditemukan manusia. Saat ini masih terus dilakukan uji coba lab untuk kemudian dilakukan produksi skala besar. Namanya adalah grafing. Sejak materi ini ditemukan atau diolah, ini berarti grafing bisa disebut bahan terkuat dan tertipis yang pernah kita temukan. Materi ini bisa berguna di berbagai aplikasi hidup. Bahkan Fortune Business Insight ini memproyeksikan nilai pasar grafing pada tahun 2027 mencapai hingga 2,8 miliar dolar. Wow, besar banget ya! Nah teman-teman, grafing adalah material super. Mengapa disebut demikian? Karena kemampuannya yang luar biasa jika diaplikasikan ke kehidupan manusia. Sumber materialnya juga sangat berlimpah dan sebenarnya sering kita lihat, yaitu pada grafit di pensil. Kalau bahasa kita adalah arang pensil. Grafina ini merupakan alatrop karbon yang berbentuk lembaran tipis dan dikemas rapat dalam bentuk kisi kristal seperti sarang lebah. Grafina yang sempurna terdiri dari sel-sel yang berbentuk heksagonal dan dua dimensi dalam perspektif elektron. Manusia sebenarnya sudah tahu ada grafing ini pada tahun 1859. Dan selama 150 tahun, manusia tidak bisa menisilasi grafing. Hingga akhirnya pada tahun 2004, dua ilmuwan yaitu Andre Gaeng dan juga Konstantino Vesel ini bisa menisilasi grafing hanya dengan menggunakan slow tip yang ditempelkan ke arang pensil yang dilakukan berulang-ulang dan akhirnya menemukan grafing yang sangat luar biasa. Grafing ini juga dapat menghantarkan listrik lebih cepat dari tembaga dan menghantarkan panas lebih baik daripada berlian. Misal digunakan atau dijadikan baterai, ini bisa mengisi ulang baterai sangat cepat. Superkapasitas grafing ini hanya akan memakan waktu 5 detik untuk mencarger handphone kalian loh. Namun, masih ada kendala dalam produksi baterai berbahan dasar grafing ini, yaitu masih terbatas pada pengujian lab dan biaya produksinya yang masih sangat tinggi dan pemasokannya pun masih sangat jarang dibandingkan dengan nikel, silikon, ataupun litium, dan mangan. Selain itu, grafena juga dikenal sebagai objek tertipis dan teringan di dunia dengan ketebalan hanya satu atom. Itu sama saja dengan jutaan kali lebih tipis dari rambut manusia dan tujuh kali lebih ringan dari udara. Bisa kebayang gak tuh jutaan kali lebih tipis dari rambut manusia? Wow! Material ini dapat ditekuk, merenggang, transparan, dan tahan air. Grafena juga bisa mencegah korosi dan karat loh, bahkan bersifat biodegradable. Tidak hanya itu, grafene juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ada baja dengan ketebalan yang sama dengan ketebalan grafene, maka grafene 100-300 kali lebih kuat daripada baja yang paling kuat sekalipun. Saat ini, raksasa teknologi sudah mulai melakukan uji coba grafene loh, seperti Samsung, Tesla, dan juga GAC. Teman-teman, kemunculan grafene ini bisa merevolusi banyak sekali industri. Saat nanti sudah bisa diproduksi secara massal, grafene akan berdampak pada pembuatan semikonduktor, kemudian juga konstruksi, kodokteran, panel suriah sampai ke nanomaterial. Kedepannya ini akan bisa kita lihat sepatu olahraga yang lebih ringan, kemudian bahan elektronik yang bisa dilipat dan dicuci, cat rumah yang bisa digunakan untuk menangkap tenaga suriah, atau juga bisa menyaring air paling kerus sekalipun. Masya Allah, keren banget kan teman-teman? Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi tujuh langit dan dia mengetahui segala sesuatu. Baik yang kasat mata maupun tak kasat mata, Allah SWT menciptakan bumi dan langit beserta isi-isinya seperti lautan yang terbentang. Bahkan ketika bumi digaris lapis dua lapis, semua kekayaan berupa minyak tanah, mangan, besi, dan segala macam logam, semua itu Allah SWT yang menciptakan. Juga gravena yang berasal dari grafit, yang memiliki manfaat yang luar biasa untuk kehidupan manusia ini, semua itu Allah SWT ciptakan hanya untuk kesejahteraan manusia. Kita semua berharap gravena ini bisa diproduksi di masa depan dalam skala besar, karena gravena pasti memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia. Seperti pada judul podcast ini, Gravitasi, Gravena, Inovasi, Tarik, Revolusi. Semoga pedainya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Terima kasih. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax